Nah berikutnya dengan demikian maka nanti teman-teman akan bisa langsung untuk mengunduh materi pembelajaran secara mandiri Nanti teman-teman lapor diri secara daring di aplikasi masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada video yang ada di kartu video ini ya Kabar gembira bagi teman-teman yang menantikan pembukaan pendaftaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 Bahwasannya saat ini sudah terbit rilis yaitu surat edaran terbaru Yaitu terkait tentang pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 Nah disini nanti kita akan menyaksikan kriteria guru yang wajib konfirmasi kesediaan Yang nanti dicirikan dari teman-teman yang mendapatkan tampilan seperti ini ya Yaitu misalkan pernyataan ketersediaan Anda berhasil disimpan Maka disini kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan jadwalnya Nah kira-kira apakah teman-teman nanti masuk dalam kategori daftar nama untuk peserta PPG yang angkatan 1 Kemudian untuk jadwal pelaksanaan PPG 2023 secara lengkap bagaimana Dan juga untuk langkah setelah kita melakukan konfirmasi kesediaan ini bagaimana Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini secara resmi tertanggal 10 April tahun 2023 Ini ada kabar gembira bagi teman-teman yang menantikan untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2023 Yaitu konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan Nah disinilah ada yang angkatan 1 ya Jadi kalau misalkan disini ada angkatan 1 tentunya nanti akan ada angkatan 2 Kemudian ada angkatan 3 dan kemungkinan besar nanti akan ada angkatan yang keempat Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pada angkatan 1 ini belum muncul form untuk konfirmasi kesediaan Nanti silahkan pantau saja untuk di angkatan berikutnya Nah disini kita cek kembali ya untuk isi dari surat edarannya Jadi menindaklanjuti surat kami sebelumnya dengan nomor sekian Yaitu tanggal 30 Maret 2023 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi Dan juga informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2023 Dari Direkturat Jenderal Guru dan Terang Kependidikan Melalui Direkturat Pendidikan Profesi Guru ini akan melakukan proses konfirmasi kesediaan Bagi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Makanya disini sehubungan dengan hal ini maka disampaikan hal-hal sebagai berikut Yang mana untuk yang pertama ini adalah informasi penempatan Nah informasi penempatan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Untuk yang angkatan 1 ini ke perguruan tinggi penyelenggara ini dapat dilihat ya Pada laman PPG kemedikbud.grid.id Maka teman-teman nanti silahkan segera login yang belum login ya Yang belum tahu informasinya Maka silahkan login ke akun SIMPKB masing-masing Kita nanti akan berikan contoh untuk tampilannya Serta untuk form ketersediaan yang sudah berhasil disimpan dan juga langkah berikutnya Kemudian untuk rekaptulasi daftar peserta ini ada pada lampiran 1 Kemudian disini bagi guru yang telah mendapatkan informasi penempatan PPG dalam jabatan tahun 2023 Ini adalah seharusnya 2023 ya teman-teman Nah ini wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online atau seradaring Ini melalui PPG kemedikbud.go.id atau melalui akun SIMPKB masing-masing Dan untuk konfirmasi kesediaan ini adalah mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 April 2023 Jadi mulai dari tanggal 12 ini teman-teman bisa login ke akun SIMPKB untuk melakukan konfirmasi kesediaan Kemudian mengikuti jadwal berikutnya jadwal lanjutan yaitu pada nanti kita akan sampaikan ya Kemudian untuk konfirmasi kesediaan ini berlaku juga bagi teman-teman yang masuk dalam kategori peserta cadangan Nah teman-teman kalau misalkan ada peserta utama ini wajib konfirmasi Untuk yang peserta cadangan ini juga wajib konfirmasi Nah cadangan itu nanti gimana? Cadangan nanti akan diberikan penempatan setelah kalau misalkan ya Kalau misalkan ada peserta utama yang tidak bersedia gitu ya untuk menggantikan teman-teman Kemudian bagi guru yang belum mendapatkan penempatan Maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya Kalau misalkan saat ini teman-teman ketika login ke SIMPKB belum ada informasi apapun Silahkan nanti menunggu jadwal berikutnya Nanti akan diberangkatkan di angkatan kedua, ketiga dan juga seterusnya Untuk hasilnya nanti hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan Tahun 2023 ini nanti disampaikan pada tanggal 19 April 2023 Nah kira-kira untuk contoh tampilannya kira-kira bagaimana sih? Jadi silahkan teman-teman login ke akun SIMPKB masing-masing Kemudian nanti akan ada tampilan formulir ketersediaan yang seperti ini Yaitu nanti ini adalah ada dua langkah ya Yaitu yang pertama ini adalah langkah untuk kita konfirmasi kesediaan Silahkan teman-teman login nanti akan ada ini adalah nama kita Kemudian nomor UKG kita Kemudian untuk kabupaten atau kota kita di mana? Provinsi kita Nah selanjutnya langkahnya teman-teman silahkan disini di checklist ya Di checklist dengan ini menyatakan saya bersedia Kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik saja disini yaitu untuk bersedia ya Nah setelah di checklist kalian silahkan klik bersedia Dan berikutnya nanti kita akan berhasil disimpan Nah ini contohnya untuk nanti setelah kita klik bersedia Maka disini pernyataan ketersediaan anda berhasil disimpan Dinyatakan bahwa anda bersedia mengikuti PPK dalam jabatan 2023 sesuai dengan penempatannya Untuk penempatan kita tentunya disinilah untuk LPTK kita ya Misalkan Universitas Pendidikan Indonesia untuk angkatan pertama misalkan Nah kemudian setelah itu teman-teman disini klik yaitu untuk tombol OK ya Nah berikutnya dengan demikian maka nanti teman-teman akan bisa langsung untuk mengunduh materi pembelajaran secara mandiri Nah untuk materi pembelajaran secara mandiri silahkan teman-teman silahkan segera saja unduh ya Dan kemudian mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa melakukan pembelajaran mandiri Dan selanjutnya untuk langkah berikutnya apa Nah langkah berikutnya ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya Ini adalah untuk alur nanti teman-teman ikut PPK dalam jabatan Kemudian disini kita cermati untuk jadwalnya Jangan sampai teman-teman nanti ketinggalan ya Dikarenakan banyak sekali di tahun-tahun sebelumnya Termasuk kawan-kawan angkatan saya dulu itu Banyak yang tidak tahu informasi karena tidak mencatat jadwal Sehingga terlewat sampai sekarang banyak sekali yang masih terlantar ya Menunggu untuk ketersediaan Dan tadi ada yang mengabari di tahun 2023 ini pun juga belum ada notifikasi konfirmasi kesediaan Itu dikenakan lalai teman-teman dan tidak memantau jadwal Nah disini untuk teman-teman yang masuk dalam kriteria ini Tentunya adalah peserta verbal sasaran 1, 2, dan juga 3 ya Nah ini Jadi setelah teman-teman disini konfirmasi kesediaan Jadi posisi kita saatnya adalah di konfirmasi kesediaan ini Untuk konfirmasi kesediaan Untuk angkatan 1 ini adalah di tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 April 2023 Kemudian nanti kita setelah konfirmasi kesediaan Konfirmasi kesediaan ini adalah istilahnya itu Kita bersedia untuk ikut PPG di angkatan 1 Di penempatan LPTK sesuai dengan yang dipilihkan Atau diplotingkan oleh Gamdi Buristek ya Nah setelah disini kita konfirmasi kesediaan tanggal 12 sampai dengan 17 April Maka nanti disini tanggal 19 April 2023 Adalah nanti jadwalnya penetapan calon mahasiswa Nah penetapan calon mahasiswa Ini nanti kita masuk ke langkah yang keempat ya Yaitu penetapan calon mahasiswa PPG Nah setelah kita ditetapkan Yaitu dalam LPTK yang dituju itu Maka nanti teman-teman melakukan lapor diri Nah ini untuk lapor diri nanti jadwalnya adalah Tanggal 27 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 Nanti teman-teman lapor diri secara daring Di aplikasi masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada video yang ada di kartu video ini ya Silahkan teman-teman cek juga di playlist pendidikan profesi guru Nah kemudian setelah itu nanti Teman-teman sudah masuk ya Kalau misalkan sudah lapor diri Ini nanti teman-teman sudah mengikuti pendidikan profesi guru ya Untuk di tahun 2023 Nah selanjutnya disini nanti Dimulai dari orientasi mahasiswa Ini secara daring Ini adalah berarti teman-teman sudah resmi menjadi mahasiswa PPG Nanti tanggal 8 Mei Nanti serasa rentak ya Untuk semua LPTK di Indonesia Kemudian setelah itu disini Selanjutnya kita sudah menjadi mahasiswa PPG Kemudian nanti untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan Nanti masih daring Ini adalah tanggal 9 Mei mulainya Sampai nanti tanggal 22 Juli 2023 Namun disini ada tanda bintang Ini artinya masih tentatif Nanti akan disesuaikan dengan Jadwal dari LPTK kita Kemudian nanti untuk uji kompetensi mahasiswa PPG Atau UKMPPG yang terdiri dari UP dan juga UKIN Nanti tanggal 24 sampai dengan 30 Juli Nanti juga masih tentatif Nah inilah tanggal-tanggal penting Yang perlu teman-teman cermati Dan dicatat nanti Untuk kesuksesan kita Dalam ikut PPG Dalam jabatan tahun 2023 Demikian semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang mungkin belum terpanggil Sabar saja Nanti akan dipanggil di angkatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!